Allahumma rahmna bilqur'an Bismillahirrahmanirrahim Ayat yang ke-74 Sebelum pembahasan kita baca terlebih dahulu A'udhu billahi minasyayutani rajim Bismillahirrahmanirrahim Para pencinta Al-Quran Di sini ada tak bertasjid Jadi cara membaca tasjid itu ditekan kemudian ditahan Tidak boleh dibaca Jadi kurang ditekan dan kurang ditahan Seperti biasa di contoh lain Yaitu Kemudian Alif ini dianggap tidak ada langsung Masuk ke tak yang bertasjid Tidak boleh dibaca panjang Tidak boleh Jadi langsung saja Kemudian khu Di sini huruf isti'la Apa isti'la? Lidah terangkat ke atas apabila huruf tersebut dibunyikan Walaupun di bawah tetap Sukun pun tetap mencucu Tidak terangkat ke atas Di sini huruf kendor Bukan kol-kola Bukan bazak liru Kemudian zu Ini dinamakan mat-tabi'i Karena zombah bertemu dengan waw sukun Dan Alif ini dianggap tidak ada Selanjutnya Selanjutnya Ini namanya Ikhfa' hakiki Yaitu Nun sukun Atau nun mati Bertemu dengan huruf dal Ini dinamakan Ikhfa' hakiki Cara membacanya yaitu samar Tidak boleh dibaca min Jadi harus samar Karena bacaan ikhfa' hakiki Setelah samar Kemudian diikuti berdengung Begitu Tidak boleh dibaca min Kemudian hurufnya ikhfa' hakiki itu ada 15 Disebutkan dalam nazom Sifda sana Kam jada syaksum kot sama Dum to yiban Zid fitu ko Do zolima Ini salah satu yang berada di dalam nazom Jadi 15 huruf termasuk huruf dal ini ya Min dunillah Begitu Kemudian du Ini bacaan mat Mat asli Atau mat tobi'i Karena doma bertemu dengan waw sukun Tidak boleh terlalu panjang Ni du Ya Tidak boleh terlalu panjang Du Sangat maktruh Terlalu pendek Hukumnya hak haram Jadi cukup dua harokat Atau satu alik Du Begitu ya Min dunillah Ya betul Kemudian disini Ada namanya tarpik Jadi sebelum lafal Allah ini Harokatnya kasroh Jadi nillah Ya Ini namanya tarpik atau tipis Atau ada istilah lain namanya murokok Juga namanya tipis Tipis Nillah Begitu Tidak boleh dibaca Nillah Kenapa Karena tarpik Yaitu tipis Ciri-ciri tarpik Sebelum lafal Allah Yaitu ada harokat kasroh Yaitu ni Kalau na Itu namanya tafhim Atau tebal Contoh Nallah Itu tebal namanya tafhim Atau ada Dommah sebelum lafal Allah Yaitu Nullah Misalkan Ya Kalau i ilah Kalau a Allah Kalau u Allah Begitu Mudah-mudahan bisa dipahami ya Jadi sebelum lafal Allah Fathah Itu namanya tafhim Tebal Atau Dommah Sebelum lafal Allah Itu tebal Kalau di bawah seperti ini Namanya tarpik Yaitu tipis Mildunillah Begitu ya Kemudian Hi sama A Disini bacanya sambung Hi A Begitu ya Tidak boleh dibaca Hi A Jadi harus sambung Mildunillah Hi A Liha Begitu Kemudian Disini ada Takmar Butoh Takmar Butoh itu Kalau berhenti Berubah menjadi Huruf H Tetapi kalau terus Tetap menjadi Huruf T Contoh kalau berhenti Alihah Begitu Jadi takmar Butoh Kalau terus Alihah Talla'allahum Begitu Kemudian Di Takmar Butoh ini Ada Tanwin bertemurlam Namanya Idegom Bila Gunnah Yaitu masuk Tidak berdengung Contoh Tal Tidak boleh dibaca Tan La Sekalipun Lamnya tidak Bertasjid Tetap masuk Yaitu Tal Tan Tidak seperti itu Jadi Tal La Tidak berdengung Alihah Tal La'allahum Kemudian Disini ada Tasjid Jadi kalau ada Tasjid Itu ditekan Ditahan La'al Ya Tidak boleh dibaca Tidak boleh dibaca La'allahum Kurang Tekan Kurang Tahan La'allahum Begitu Alihah Tal La'allahum Ya Betul Kemudian ada Mimsukun Atau Mim mati Bertemu Ya Disini dinamakan Idhar Syafafi Tidak boleh dibaca Berdengung Contoh Hum Tidak boleh Atau Hum Memantul Juga Tidak boleh Jadi harus Ditahan Hum Yun Sorun Begitu Alihah Tal La'allahum Yun Sorun Yun Ini namanya Ikhfa'a Hakiki Tidak boleh dibaca Yun Yun Karena Ikhfa'a Hakiki Itu bacaan Samar Disertai Berdengung Yaitu Yun Kemudian Diikuti Berdengung Yun Sorun Yang terakhir Namanya Mat Arid Lisukun Yaitu Run Panjangnya Boleh Tiga Lima Atau Lebih Jadi Boleh Tiga ketukan Lima Atau Lebih Yun Sorun Demikian InsyaAllah Nanti kita Berjumpa Di ayat Yang ke 75 Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh Sadaq Allah Al-Ali Al-Azim Al-Azim Terima kasih.